Dia hampir menyerah dengan cita-citanya untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Sempat bekerja sebagai buruh bangunan, dan ditolak banyak klub saat remaja. Nasibnya berubah ketika kemampuannya terdeteksi oleh pencari bakat saat bermain di non-liga untuk sebuah klub semi-profesional. Akhirnya dia menandatangani kontrak profesional pertamanya ketika ia sudah berusia 22 tahun. Ian Edward Wright lahir pada 3 November 1963 di London, Inggris. Orang tuanya adalah imigran yang meninggalkan Jamaica sebelum dia lahir. Oleh karena itu, Wright adalah warga negara Inggris dari etnis kulit hitam dengan akar Afro-Amerika. Ketika baru berusia 18 bulan ayahnya pergi meninggalkan keluarga. Hal itu membuat ia hidup bersama ayah tiri yang sangat dibencinya. Akibatnya, Ian Wright tumbuh sebagai anak laki-laki bengal. Meninggalkan bangku sekolah pada usia 16 dan bekerja sebagai kuli bangunan untuk penyambung kehidupannya sehari-hari. Saking bengalnya, dia pernah berurusan dengan hukum yang mengakibatkan di penjara selama 2 minggu. Meskipun begitu, Ian Wright terus berusaha untuk melamar di berbagai klub sepak bola walaupun selalu ditolak. Sampai akhirnya, klub semi-profesional Greenwich Borough yang berbasis di Bermonse, pinggiran kota London berkomitmen dengannya pada tahun 1984. Di klub inilah calon bintang itu menunjukkan performa yang mengesankan. Sehingga kemampuannya dalam mengolah bola terlacak oleh pemandu bakat Crystal Palace, yang saat itu berlaga di Liga Championship. Lalu klub tersebut menyodorkan kontrak profesional pertamanya pada tahun 1985 di saat dia sudah berusia 22 tahun. Saat berada di Crystal Palace, Ian Wright tampil mengesankan pada musim pertamanya. Turun sebanyak 36 kali dengan sumbangan 9 gol, tidak buruk bagi seorang striker yang musim sebelumnya masih bermain di Liga Amatir. Di musim-musim selanjutnya dia menjelma menjadi predator di kotak penalti lawan. Bermain selama enam musim di Crystal Palace, dia turun sebanyak 277 kali dengan sumbangan 118 gol. Tidak mengerankan jika dia mendapat perhatian dari klub-klub besar. Pada tahun 1991, Arsenal memecahkan rekor transfer klub dengan menebus sang striker sebesar 2,5 juta pound. Berstatus sebagai juara bertahan, keputusan Arsenal untuk mendatangkan Ian Wright menjadi tanda tanya. Pasalnya di Arsenal sudah berkumpul penyerang-penyerang andal seperti Alan Smith, Kevin Campbell, Paul Merson dan Anders Limpar. Namun Ian Wright langsung membuktikan bahwa dia memang layak berseragam Arsenal. Di pertandingan perdananya saat menghadapi Southampton, dia langsung menyumbang hat-trick bagi klubnya. Sepanjang musim debutnya 91-92, Ian Wright berhasil mencetak 1 kali kuat-trick, 2 kali hat-trick dan 3 kali breast. Dengan total 23 gol ditambah 6 golnya bersama Crystal Palace sebelum bergabung dengan Arsenal, di akhir musim dia memenangkan sepatu emas di kastar tertinggi Liga Sepak Bola Inggris. Selanjutnya dia menjadi pencetak gol terbanyak bagi Arsenal selama enam musim berikutnya. Secara keseluruhan Ian Wright memenangkan 1 gelar Liga Primer, 2 piala FA, 1 piala Liga dan 1 piala Winners Eropa. Pada musim 94-95, Arsenal mulai goyah, yang ditandai dengan pemecatan George Graham dan digantikan oleh Bruce Riog. Di masa kepelatihan Bruce Riog inilah Ian Wright nyaris pindah ke Chelsea karena tidak cocok dengan sang pelatih. Namun sampai akhir musim dia masih tetap bertahan setelah Bruce Riog dipecat dan digantikan oleh Arsene Wenger. Pada musim terakhirnya bersama Arsenal, yakni musim 97-98, Ian Wright memecahkan rekor gol terbanyak sepanjang masa milik salah satu legenda Arsenal, Cliff Bastien. Rekor gol ini menjadikannya sebagai salah satu legenda di Arsenal. Total dia mencatatkan 185 gol untuk Arsenal, sebuah rekor yang akhirnya bisa dilewati oleh Thierry Henry pada tanggal 15 Juli 2008. Selesai di Arsenal, Ian Wright melanjutkan karirnya bersama West Ham, Nottingham Forest, Glasgow Celtic dan Burnley. Hingga akhirnya pensiun pada tahun 2000. Terima kasih telah menonton!